Masih bersama saya Budi Mantan Rojo di satu Meja The Forum, Ismail Bahtiar. Di tengah anggaran yang terbatas, Kementerian Negara tak terbatas, komisi juga akan diperluas. Gimana sebagai legislator muda menghadapi dua constraint itu? Pertama memang saya harus sampaikan ke Pak Budi bahwa ini antara kuantitas dan kualitas sebenarnya. Jadi saya secara personal tentu saja sampai hari ini tidak mau menaruh ekspektasi terlalu jauh tentang komisi yang bertambah, Kementerian yang bertambah. Tapi setidaknya atau sekurang-kurangnya tugas-tugas yang paling kecil, yang paling ringan yang ada di dapil saya. Masih ada Pak sekolah-sekolah di dapil saya yang dindingnya pakai kayu. Masih ada Pak guru-guru di tempat dapil saya yang hanya digaji Rp35.000 per jam. Artinya Anda mau mengatakan apa? Lebih bagus mengerjakan pekerjaan bawah? Lebih baik saya fokus ke hal-hal yang kecil tapi bisa berimpak daripada menaruh harapan dan ekspektasi terlalu besar. Tapi satu hal bahwa sebagai kelembagaan yang sifatnya akumulasi, kami tentu tidak akan melepas peran bahwa hal-hal yang strategis tentu akan kami dorong, tentu akan kami kawal. Sehingga apapun itu judulnya adalah berjuang untuk kepentingan orang banyak insya Allah. Posisi politik Anda setuju dengan Kementerian Negara yang ditambah dan komisi yang ditambah? Saya belum dalam kapasitas harus menyampaikan itu karena ini belum terjadi. Tetapi yang pasti bahwa pimpinan fraksi kami, pimpinan partai kami selama ini pengalaman 10 tahun menjadi oposisi selalu memikirkan dan berpihak terhadap apa yang menjadi agenda masyarakat. Bukan agenda partai, bukan agenda kepentingan atau guagaman. Oke, baik. Abraham, pertanyaannya sama. Anggarannya terbatas, kementeriannya diperluas tanpa batas, komisinya pun akan diperluas juga. Gimana? Kalau saya tergantung ya. Tergantung apa? Tergantung penambahan kementerian itu kementerian apa saja dan untuk apa saja. Karena apa? Memang betul yang disampaikan Mas Budiman, penambahan kementerian itu sudah pasti menambah SDM, menambah anggaran, dan lain-lain itu sudah pasti. Tapi kembali lagi, apakah penambahan kementerian ini bisa efektif dan efisien untuk mengeksekusi sehingga membuat program-program yang mesejahterakan rakyat. Karena saya beri contoh di luar negeri seperti di Amerika itu kementeriannya banyak sekali. Dan terbukti bisa berjalan dengan baik. Nah pertanyaan di Indonesia, apakah itu bisa dieksekusi? Kembali lagi kita harus tanya kepada Presiden terpilih penambahan kementerian itu apa saja. Dan apabila ada penambahan komisi, juga harus dilihat kementeriannya itu apa saja. Apabila memang penambahan komisinya dibutuhkan karena kementerian bertambah, maka harus dilakukan. Karena jangan sampai pengawasan terhadap eksekutif jadi berkurang karena adanya penambahan kementerian. Ada ya DPR ngawasi eksekutif? Memang harus itu tugas. Harus itu. Oke, baik. Sindi, sama pertanyaannya. Tapi saya sedikit balik. Kadang-kadang ada sebuah teori yang mau coba dibangun, semakin banyak kementerian potensi korupsinya itu makin besar. Gimana? Kalau saya sendiri, pertama, ditambahpun atau tidakpun, dengan komposisi yang sekarang mau ditambahpun komisi, itu balik lagi ke kita. Bagaimana kita menjalankan fungsi baik dari pengawasan, legislasi, dan anggaran sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada. Apakah dibikin tiga komisi saja sebetulnya? Legislasi, pengawasan, dan anggaran? Tentu ini perlu kajian yang mendalam, karena kita baru aja dua hari masuk, kita masih berada di situ. Harusnya yang baru, yang berdekonstruksi sebetulnya. Iya kan. Tetapi yang saya ingin tekankan, dan saya rasa sependapat dengan teman-teman di sini adalah, saat ada dengan komisi yang sekarang maupun bertambah, tentu kita harus memperhatikan kualitas kinerja kita, dan juga di satu sisi, berapapun komisinya kita tetap harus fokus dan terarah. Kualitas kinerja, diukurnya dari mana kinerja DPR itu? Kinerja DPR tentunya sesuai dengan yang kita bahas dari tadi, bagaimana caranya kita itu, apapun fungsi kita, kita membawa kesejahteraan untuk masyarakat. Oh, itu sejalan bukan eksekutif tuh tugasnya menjalankan masyarakat? Tentu juga harus dikolaborasikan dengan kita yang ada di DPR. Oke, Rio, ada yang berbeda nggak dengan tiga legislator yang lain? Soal menteri yang di era sekarang kan jumlahnya nggak terlalu banyak, kan mudah akan dilebarkan tanpa batas gitu loh. Kecenderungan kekuasaan itu power tend to corrupt sebetulnya. Gimana Anda mencoba menjebak constraint-constraint seperti itu? Ya, kalau saya, kalau kemarin ini kan sebelum undang-undang ini berubah, jadi peraturan berubah tanpa batas, kemarin kan ada nomornya, ada jumlahnya. Sekarang dilepas, akhirnya sampai batas. Nah, saya rasa ini baru pertama kali kita akan menerapkan ini, dan kuncinya memang ada di efektivitas dan efisiensi. Jadi, nantinya saya harap tentunya kita bisa di DPR tugas kita sebagai salah satunya adalah fungsi pengawasan anggaran itu tadi. Kita harus menentukan nantinya, kira-kira pada saat jumlah menteri sekian sudah dilantik, apakah jumlah itu memang akhirnya sesuai dengan efisiensi anggaran itu. Kalau misalnya nanti tidak sesuai, ya berarti kita harus tekankan bahwa ternyata jumlah yang paling efisien adalah sekian menteri. Jumlahnya sekian puluh saja dan tidak bisa lagi tanpa batas. Oke, baik. Mas Umam, saya ingin lihat Anda sebagai skolar ya, ini ada gejala yang menarik ya. Undang-undang Dewan Pertimbangan Presiden yang awalnya dibatasi jumlahnya sekian, tanpa batas. Undang-undang Kementerian Negara yang awalnya jumlahnya ditentukan sekian, 34, tanpa batas. Semuanya menjadi tanpa batas. Apa yang Anda baca dari politik hukum yang sedang terjadi? Iya, ini menjadi sebuah gejala yang semakin memperkuat karakter majoritarian presidentialism. Memang dalam konsep majoritarian presidentialism atau presidentialism secara umum, otoritas kekuasaan presiden memang harus diperkuat. Tetapi ketika kemudian batasan-batasan itu dihilangkan, seolah kemudian memberikan keleluasaan tanpa check and balances yang memadai. Nah ini yang kemudian harus menjadi wake up call, terutama dari partai-partai. Karena fungsi pengawasan itu memang sangat-sangat diperlukan. Nah kalau misalnya kemudian angka itu dihilangkan, ada cukup banyak kompleksitas persoalannya. Tetapi kalau misalnya kemudian nanti implikasinya pada penambahan komisi di DPR, maka kita khawatir jangan-jangan kapasitas fiskal kita sendiri juga tidak begitu memadai untuk menjawab tantangan itu. Nah oleh karena itu, memang ke depan prioritas kinerja tetap harus diutamakan. Kemudian rasionalisasi program-program strategis harus dipilah itu. Maka program-program yang sekiranya tidak begitu penting, tidak begitu urgent, maka harus dirasionalisasikan. Kalau misalnya kita dipaksakan, justru akan semakin mengkhawatirkan arah fiskal kita ke depan. Dan yang terpenting menjadi bagian dari moral etic call, terutama bagi teman-teman muda. Mereka yang berada di DPR, bagian dari etalase kepemimpinan muda nasional, maka kemudian gambar atau wajah tentang tradisi, gaya hidup, itu harus dijaga dengan baik. Anda, teman-teman muda, para politisi, bukan hanya mewakili rakyat, tetapi juga mewakili segmen muda kita, yang banyak dari mereka tidak terserap dalam konteks pekerjaan secara layak, secara pendidikan juga kurang beruntung dan lain sebagainya. Maka kemudian ini menjadi wake up call secara etik secara moral, jangan sampai kemudian apa yang disampaikan di depan tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan di belakang. Nah ini yang kemudian perlu kesesuaian, Mas Budiman, di fase awal dalam konteks struktural tadi, memang ada pengawasan dan juga ada ekspektasi yang cukup lebih, tetapi juga dalam konteks soft moral ya, bicara tentang etik, ini juga menjadi kehati-hatian yang lebih ke depan. Mas Umam, bagaimana? Biasanya kan kemudian kalau Jawa itu keli-neora keli, sering terjadi, bagaimana mencegah agar legislator muda ini tidak ikut arus terhadap praktek-praktek politik yang selalu ingin seragam, selalu ingin seperti itu. Gimana asal resepnya? Kalau resep tentu saya sendiri juga harus diuji itu. Tetapi secara general, lagi-lagi dalam konteks ini memang perbaikan struktural secara kelembagaan ya, jangan sampai kemudian lembaga sendiri juga tidak memiliki fungsi pengawasan yang baik dan memadai. Kemudian dalam konteks internal, tentu komitmen personal, komitmen individu menjadi sebuah pertaruhan. Ini bukan hanya kemudian membuktikan kepada lingkungan sekitar, tetapi juga kepada publik. Apakah memang Anda layak untuk diletakkan pada posisi yang begitu strategis menjadi wakil rakyat ataukah justru menjadi etalase yang sebenarnya bagian dari kelanjutan, dari catatan-catatan kurang progresif dalam konteks kepemimpinan nasional. Oke, baik. Jadi banyak sekali kemudian anak-anak muda yang sangat artikulatif, sangat kuat ketika berada di luar parlemen, berada di luar kekuasaan. Dan ini tentunya ujian bagi legis yang termudah. Apakah mereka juga akan tetap artikulatif, tetap menjadi aktif berada di parlemen? Kita lihat setelah jeda berikut ini. Terima kasih.